Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Oke bosku jadi kali ini kita akan mereview salah satu stok dagangan dari Garasi Mobil Semarang Nanti kita akan bahas tipis-tipis apa unit yang kita jual dan apa spesifikasi dari unit yang akan kita jual Oke bosku kita akan mereview nih Avanza yang ada di belakang ini Come on kita akan bahas tuntas dari awal hingga akhir Oke bosku jadi ini adalah Avanza tahun 2019 ya ini ya Produksi 2009 pemakaian 2010 1500 cc tipe S tipe tertinggi di tahun tersebut Avanza terdiri dari 3 tipe Pertama tipe E tipe G dan ini adalah tipe S tipe tertinggi dari Avanza tersebut Oke pertama kita akan bahas dari penampilan eksteriornya dahulu ya bos Kalian bisa lihat Dari penampilan eksterior penampilan luar dari mobil ini Yang membedakan dengan tipe G ataupun tipe E paling jelas ini adalah ini ya bos Paling jelas adalah bumper Bumper dan grill serta fog lamp ini membedakan dengan tipe G ataupun tipe E ya bos Jadi penampilan bumper ini kesannya lebih garang daripada tipe G ataupun tipe E dan Dengan model grill dia grillnya tumpuk 2 ya bos ini ya Di logo di tengah dan list cup mesin di atasnya Ini yang membedakan penampilan dari bagian depan antara tipe E ataupun tipe G dan Tipe S ini yang membedakan ini adalah bumper depan Grill dan fog lamp kalau headlampnya sama ya bos Penampilan headlamp sama Terus kondisi dari eksterior bagian depan ini mobil overall Sudah tidak ada lecat sudah kita beresin jadi bumper Biasanya kan penyakitnya ada di bumper bawah kanan kiri ya Bumper bawah kanan kiri juga ini sudah gak ada lecat sama sekali Jadi overall unit seger nih bos Overall unit seger Oke dan juga dibekali dia velg ring 15 ya Kalau tipe S dia velgnya model seperti ini ini ring 15 Ini velgnya ini ring 15 bos Velgnya ring 15 Terus penampilan bagian samping yang kelihatan mencolok berbeda itu adalah sepion Nih sepion ini khasnya tipe S dia dibekali dengan Masih manual belum retrack Tapi electric mirror dan dibekali dengan lampu sen ya Ciri khasnya ini Sudah dilengkapi dengan lampu sen Terus juga bagian samping Dia ditambahi Mainan yaitu body kit atau side kit samping ini ya bos Side kit samping ini Dan juga list pintu Nah ini body kit samping ini karet-karetnya masih utuh semua bos Ini karet-karetnya masih utuh semua ya Nah kalian bisa lihat Jadi overall unit ini benar-benar siap pakai Nah kalian bisa lihat Terus untuk kondisi ban Overall ini ban kondisi 80% lah layak pakai Masih layak pakai kondisi bannya Oke Terus bagian samping dari mobil ini Nah kalian bisa lihat ini bagian samping dari mobil ini Body kit sampingnya karetnya masih utuh semua ya Karet-karet dari body kitnya masih utuh semua Oke Nah tadi kita sudah bahas penampilan dari eksterior mobil ini ya bosku Dari bagian depan Bagian samping kanan-kiri Sudah kita bahas ya Inilah tipe Avanza tipe S 1500cc Basicnya itu dia mesinnya seperti ras dan terios Nah kita lihat bagian samping belakangnya Bagian belakang untuk stop lamp dia sama Untuk stop lamp dia sama ya Tidak ada membedakan dari stop lampnya Hanya penampilan dari bumper belakang Bember belakang ada mainan ini Body kit atau side kit belakang ini ya Itu karet-karetnya juga masih utuh semua ya Body kit atau side kit belakang ini Overall kondisi mobil eksteriornya udah seger bos Udah siapa pakai ini mobil ini Kita puterin mobil Kondisi dari eksteriornya Asik punya nih Ini salah satu stok dari garasi mobil Semarang Yang kita jual 95 juta nego Setelah kita nanti bahas eksteriornya Nanti kita akan bahas untuk Interior dan mesin Yuk kita buka bagasinya Kalau Avanza Senia itu model buka bagasinya Tidak ada handle harus lewat sini bos Ini ya Jadi basicnya kalau Avanza atau Senia itu dia Tidak ada handle nya disini Jadi modelnya dia pakai bukaan dari depan Nah kondisi mobil jaminan utuh dari bagian belakang Ataupun depan utuh Terus ini penampilan bagian belakang Ini silir-silir dari backdoor bagasi utuh semua Tidak ada bekas asiden Ini tuh semua bos Ya inilah cat Apa Catnya luntur-luntur wajar Catnya ngelupas-ngelupas wajar Tapi ini masih utuh semua Masih kaleng Dan bagian sini pun Nih Suaranya kan kalian denger Masih utuh semua Terus kita kalau lihat kelingan pabriannya ini Aduh dibuka aja masih susah nih Ini masih utuh semua ya Ini kelingan pabriannya masih utuh Ini berkarat Atau karatan itu wajar Karena kalau karet-karet pintu ini Itu biasanya Kalau kena hujan Atau habis itu cuci kan Nyimpen air Jadi wajar Ini utuh semua ya Bagian belakang ya Kelingan pabriannya belakang utuh Terus backdoor bagasinya Silir-silirnya juga utuh Dan pintunya juga masih kaleng Pintunya masih kaleng Kalian kan bisa denger sendiri suaranya nih Oke Terus untuk tipe S Dia sudah dilengkapi Defogger atau kaca Belakang ini sudah dilengkapi Anti kabut Dan tombol dari Defogger itu ada Di bagian dashboard Sebelah electric mirror Ini Seperti itu Oke selanjutnya kita akan bahas Dari Kondisi interior mobil ini Oke bosku selanjutnya Kita akan membahas Dari interior mobil ini Kita buka pintunya dulu Oke Jadi ini mobil overall Sudah kita salon tipis-tipis Jadi Kondisi dari interior mobil ini Juga penampilannya sudah bersih Kalian bisa lihat sendiri Ya kan Sudah bersih ya penampilan dari interiornya ya Door trim juga sudah kita salon tipis-tipis Bagian dashboard Terus cover jok Terus plafon atas Bersih semua bos Ini untuk joknya Tiga baris sudah dilakukan cover Ini cover bungkusan aja Karena Originalnya ini Masih ada di dalamnya ini Ini originalnya masih ada Jadi cover bluedru bawaannya Mobil ini Masih ada terjaga di dalam Hanya melakukan cover bungkusan aja Demi menjaga Kebersihan dari cover bluedruenya Jadi buat teman-teman yang mau ambil unit ini Sudah nggak pusing Karena apa sudah dilakukan cover jok bos Terus kilometer dari mobil ini Kita lihat Kilometer 144 ribu Tahun 2010 Berarti 11 tahun pemakaian Rata-rata Pemakaian setahun 14 ribu Itu masih di taraf wajar Karena umumnya pemakaian umum itu 10 sampai 15 ribu Sedangkan kalau lebih dari itu Itu lumayan capek Tapi kalau di bawah 10 ribu per tahun Berarti mobil jarang pakai bos Terus kita lihat bagian dari interior Sebelah kiri mobil ini Sudah bersih ya bos Cover jok Door trim juga sudah Kincelong bersih Terus Dilengkapi Double blower ya Pada tipe G dan tipe S Itu sudah dilengkapi double blower Overall semua AC dingin semua bos AC dingin Kelistrikan normal semua Dari 4 power window normal Electric mirror normal Terus AC juga dingin Semua overall kelistrikan normal Semua Yuk coba kita starter ya bos Starter langsung jeng Dia dilengkapi Matic Gearbox ya ini ya Ciri khasnya dari Toyota Dia menggunakan Matic Gearbox ini Ini model Maticnya Seperti punya Innova Lama Innova Ribbon Dia Matic Gearbox Matic Gearbox itu ampuh banget Awet banget Galak banget Nah selanjutnya kita akan membahas Bagian mesin Mesin ini 4 silinder 1500 cc Seperti mesin punya Rush atau terios Jadi jangan ditanyakan Tenaganya Kalau Mesin 1500 cc itu Galak banget Walaupun Matic Dia 1500 cc itu galak Tanjakan-tanjakan aja Enak banget bos Terus kalau kita lihat Bagian pull head Bull head dari Mobil ini Utuh semua ya Bull head utuh Afron Sase semuanya utuh Terus juga Peredam kap mesin Juga masih ada Terus dari kap mesin Kap mesin ini Semuanya utuh Siler-siler kap mesin ini Masih originalnya Ini Kalau kita tusuk pakai kuku Kelihatannya nih ya Ini masih karet original Siler orinya Kanan-kiri ini masih Siler orinya semua Kap mesin depan utuh Peredam kap mesinnya Juga masih ada Terus Mesin 1500 cc Jaminan Tidak ada bekas Accident Dari depan Ataupun belakang Overall unit Memang siap pakai Dia sudah dilengkapi Sensor ABS Hanya di tipe S Sudah dilengkapi ABS rem system Di tipe G Ataupun tipe E Belum dilengkapi Asik banget Ya buat teman-teman Yang berminat Dengan unit ini Kita buka 95 juta nego Plat AA AA Magelang Ya ini ya Plat AA Magelang Plat nomor masih panjang 2025 Oke bosku Tadi kita sudah bahas Tutas Tentang Unit Avanza Salah satu stok Dari Jual beli garasi Mobil Semarang Buat teman-teman Yang berminat Memboyong ini Dan ingin mengetahui Informasi Selebihnya Tentang unit ini Bisa wacap aja Ke nomor yang ada Di bawah ini WA Mas Robi Unit Avanza 1500 cc Tipe S nya Masih apa enggak Cus wacap Bisa ditanyakan langsung Ke saya bosku Seperti itu Oke Buat teman-teman Yang mau cari mobil Keluarga Cocok banget nih Dengan duit 90 jutaan Kita dapat Avanza Tahun 2010 Matic 1500 cc Oke Terima kasih sudah Nonton video ini Dari awal hingga akhir Jangan lupa selalu Follow instagramnya At garasi underscore smg Dan juga TikToknya At garasi underscore smg Untuk mengetahui Perkembangan terbaru Dari garasi mobil semarang Dan juga Jangan lupa selalu Like and subscribe Channel youtube ini Biar channel ini Semakin jaya Di dunia otomotif Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Thanks Sudah nonton channel kami Garasi mobil semarang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik subscribe button And hit the bell icon Biar kita semakin Jaya Like comment and share See you next time Sampai jumpa 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 Sampai jumpa